Intro Dua kali berseteru, John Kay dikalahkan preman ini Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik ke lainnya Nama John Kay tentu tidak asing lagi dalam dunia premanisme Jakarta Pria kelahiran Maluku ini bahkan dijuluki The Godfather of Jakarta Namun, siapa sangka John Kay, preman yang terkenal sangar ini pernah dikalahkan oleh sesama preman lain Kejadian itu tepat di tahun 2010 Kelompok John Kay terlibat bentrok dengan sesama preman dari timur Di bawah pimpinan Talib Makarim, preman asal Ende Flores Peristiwa kekerasan di klub malam blowfish itu menewaskan dua anggota kelompok John Kay Perkelahian bermula saat seorang pengunjung berusaha menerobos masuk klub sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Saat dicegah oleh bodyguard yang sedang berjaga, ia malah memukul sehingga perkelahian pun tidak terhindarkan dan melibatkan kelompok yang lebih besar Dalam bentrokan itu, Muhammad Soleh meninggal disusul oleh temannya Yopi Indra Tuhun yang meninggal dua minggu kemudian setelah dirawat di rumah sakit medistra Perseteruan dua kubu terus berlanjut Kedua masa kubu terlibat bentrok di luar pengadilan Tepatnya di jalan Ampera Raya depan pengadilan negeri Jakarta Selatan Bentrokan yang dikenal sebagai Ampera berdarah tersebut terjadi saat sidang lanjutan kasus perkelahian di blowfish Dua kelompok preman tersebut saling serang Suasana mencekam Warga dan pengguna jalan yang melintas dengan kendaraan ketakutan Lalu lintas menjadi macet Tembakan peringatan aparat dan tembakan lainnya mulai terdengar bersahut-sahutan Di antara mereka juga diketahui ada yang membawa senjata api Dalam bentrokan itu, tiga orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka Bentrokan yang dilatar belakangi dendam itu Bahkan nyaris menewaskan Tito Kay, adik kandung John Kay Lantaran tertembak di bagian dada kirinya Tiga polisi pun juga terluka terkena sabetan golok Bahkan Kapolres Jakarta Selatan terserempet peluru di kakinya Demikian, kisah perseteruan antara geng John Kay dan Talib Makarim Dua kali kejadian selalu memakan korban Namun, korban meninggal selalu dari kelompok John Kay Dua kali kejadian selalu memakan kejadian lainnya Terima kasih turku Dua kali kejadian selalu memakan堵